Hai assalamualaikum juga lagi dengan saya Anas di channel matek dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari Lenovo untuk kelas entry-level yaitu Lenovo Lemon k-12 nah HP ini tidak masuk ke Indonesia jadi ini saya datangkan dari luar negeri ngomongin soal harga di Cina sana ini sekitar kurang lebih 1,7 jutaan satu hal yang paling menarik di HP ini adalah punya kamera beresolusi tinggi yaitu 48 megapiksel dan untuk penampakan boxnya seperti ini ya di sini ada tulisan Lenovo tulisan Cina k-12 sampai seperti ini ada seri IMEI untuk versi RAM ini 4GB dengan ROM 64GB dan bagian belakang ini dipenuhi tulisan Cina di sini enggak ada keterangan spesifikasi ya oke nanti kita lihat lebih lanjut dan memang di sini untuk segelnya udah terbuka karena ini memang dibuka dulu sama pihak-pihak juga ya dan didaftarkan IMEI nya oke kita buka di sini yang pertama ada si HP nya kita taruh dulu kemudian kita buka lagi ada kitab-kitab simter injector terus kabel USB yang di sini tipenya masih micro USB ya belum type-C kemudian ada kepala charger yang punya output 5V 2A atau 10W ini masih ada lagi apa enggak ya oh ternyata di sini masih ada lagi yaitu sebuah konverter karena di sini untuk kepala chargernya colokannya bentuknya masih seperti ini ya oke itu aja dalam paket pembeliannya ini enggak dapet silicon case dan kita lihat di HP nya nah ini kesan pertama pegang bobotnya lumayan berat ya meskipun baterainya ini 5000 mAh bobotnya lebih berat daripada Poco M3 yang punya baterai ini 6000 mAh dan dari segi desain kalian ingat apa enggak ini desainnya mirip apa ya ini mirip banget dengan HP dari Motorola dengan bentuk kamera seperti ini apalagi kalau kita balik nah banyak ya seri Motorola yang bentuk kameranya seperti ini ini khas banget dari Motorola perlu kalian ketahui aja karena memang HP ini adalah rebrand dari Motorola E7 Plus Motorola E7 Plus itu versi global kalau versi cinanya ya Lenovo Lemon K12 dan untuk back covernya ini bahannya dari plastik tapi finisinya itu bagus sih disentuh itu juga enak ya kerasa halus dan di sini memang juga enggak gampang meninggalkan bekas sidik jari oke kita cek dari sisi persisi di samping kanan ada tombol power terus di atasnya ada tombol volume rocker di atasnya lagi ada sebuah tombol yang berfungsi sebagai Google Assistant terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm di sisi kiri ada slot SIM coba kita buka ini tipenya triple slot apa hybrid dan di sini ternyata hybrid ya SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD ini langsung kita pasangkan kartu nanti kita lihat ada sinyal apa enggak terus di bagian bawah ada lubang untuk microphone port micro USB dan lubang untuk speaker terus di bagian belakang disini ada tulisan Lenovo sensor pemindai sidik jari dual camera dengan kamera utama 48MP dan LED Flash nah kalau di seri Motorola E7 Plus sensor pemindai sidik jari-nya ada logo dari Motorola yaitu M kalau di Lenovo ya polosan seperti ini ya dan di bagian depan disini layarnya 6,5 inch dengan bentuk kamera seperti ini di tengah ini sudah dibawakan screen protector oke langsung kita nyalakan aja moto ini sudah di unlock sudah di unlock board loader ya karena memang sebelum dikirimkan penjualnya itu bilang kalau ini sudah di flash ke ROM global dari Motorola E7 Plus jadi disitu ada Google Play Store kalau ROM cinanya Lenovo Leman K12 disitu enggak ada Play Store ya saya lebih suka seperti ini sih enggak dipetuk-petuk lagi khas banget dari Motorola Halo Moto dan oke ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan nah untuk tampilan home screen-nya seperti ini untuk UI-nya ini pakai UI stock Android tidak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali ini bawaan aplikasi dari Google oke langsung kita tes untuk performa sensor midai sidikadinya oke disini punya performa yang lumayan aja sih ya tapi untuk kelas entry level ini sudah termasuk cepat sih oke oke kita masuk ke pengaturan karena ini pakai ROM global dari Motorola E7 Plus sudah pasti untuk bahasa lengkap ya termasuk adanya bahasa Indonesia saya lebih suka sih UI seperti ini tentang ponsel versi Android-nya itu 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 1 Oktober 2020 kita cek kira-kira ada pembaruan apa enggak ya di mana oh di sini pembaruan ternyata disini belum dapat pembaruan ya dan untuk jaringan jelas ini udah dapet karena kita itu bayar pajak jadi email-nya itu terdaftar oke kita masuk ke aplikasi yang sudah saya install pertama AIDA64 karena dari tadi saya belum menyebutin ya itu pakai prosesor apa untuk kelas entry level sistem seramnya 4 GB terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 47 GB kita nah ini dia untuk prosesor disini pakai Qualcomm Snapdragon 460 atau 640 662 dan lain-lain yang sebenarnya ini itu pakai prosesor Snapdragon 460 ya kalau kalian bilang ya 460 itu kelasnya mungkin kalian berpikir kalau yang nggak tahu itu di atas 450 sedikit tapi jangan salah ya disini performanya itu lebih kenceng dibanding Snapdragon 636 disini octa-core 1,8 GHz fabrikasinya itu 11nm terus untuk display ini resolusinya cuma HD plus aja ya 720 x 1600 tapi jujur sih untuk kualitas layarnya ini meskipun HD plus ini masih enak dipandang GPU-nya itu pakai Adreno 610 yang sama juga dipakai di Snapdragon 665 dan 662 lah untuk baterai disini 5000 mAh udah lumayan ya tapi untuk kelas prosesor Snapdragon 460 ini bisa dipastikan awet banget sih karena bukan mengejar performa oke kita cek untuk skor AnTuTu kira-kira dapat berapa Snapdragon 460 di sini dapat skor di angka 143 ribuan dengan rincian seperti ini GPU 58 ribuan dan GPU 21 ribuan terus kalau kita cek untuk multi touch ini mendukung hingga nah ini udah mantap ya 10 titik sentuhan terus kita masuk ke ini dia sensor box untuk melihat kira-kira kelengkapan sensornya itu apa aja sih nah disini untuk sensor sayang banget ya minim gak ada sensor gyroscope dan gak ada juga sensor magnet terus kita cek apa lagi ya kita cek ini aja kira-kira sensor 48MP itu pakai apa biasanya sih kalau 48MP dengan bukaan f1.7 biasanya pakai Samsung dan disini benar saja ya itu pakai Samsung S5K GM1 ini juga dipakai di Redmi Note 9 terus di Lenovo saya juga Lenovo Z6 Pro tapi perlu diketahui juga meskipun pakai sensor sama itu tergantung pada kualitas ISP itu menghasilkan foto bagus enggaknya ya kita cek ini dia untuk responsivitas selayarnya dengan memainkan real drum kira-kira enak apa enggak sih kita sentuh bagian sini dulu wow ini jujur sih responnya itu enak banget ya nah disini juga aman di bagian pojokan kita coba mainkan dan disini untuk kualitas speaker-nya itu rasa enak ya khas banget dari Motorola dan untuk responsivitas saya aku ini enak banget ya bahkan lebih enak dibanding si Poco M3 oke kita coba ini dia untuk memainkan piano ya kita buktikan kita buktikan enak apa enggaknya untuk responsivitas layar teman nah tuh ini responnya itu asli enak banget sih bahkan ini untuk kelas entry level paling enak kita coba 5 5 nah enak banget kita lanjutkan di bagian kamera ini kamera ini kamera belakang 48 megapiksel dan yang satunya sebagai depth sensor untuk UI nya ya cuma gini aja ya ada mode potret potongan ini ada mode malam juga oke untuk perekaman video kita masuk ke sini tuh malah hilang icon pengaturan nah untuk perekaman video kamera belakang ini bisa merekam gear resolusi plus D tapi mantapnya disini bisa 60fps jarang-jarang di kelas entry level biasanya itu mentok di 30fps kalau ini sudah bisa 60fps sedangkan untuk depan aduh ini ya cuma gini aja pasti ini mentok di 30fps dan disini jelas gak ada yang namanya AIS sensor gyroscope aja disini gak ada oke dan untuk hasil kameranya kalian bisa lihat sebagai berikut oke ini adalah hasil perekaman videonya ini langsung saya bandingkan ya dengan Poco M3 nah kalian lihat disini untuk Poco M3 tiga tiga pembagian antara daun dan langit itu itu jadi agak silau ya beda sama di Lenovo LEMON K12 masuk sini dan ini adalah hasil perekaman videonya ya nah lagi-lagi bisa kita lihat ya disini untuk Poco M3 penggunaan pelarang sana itu kelihatan selau beda sama di Lenovo K12 ini masih dapat terlihat detail ya dan ini untuk hasil dan ini untuk hasil VSD di 60fps kalian lihat sendiri untuk hasilnya sebenarnya untuk keakuratan warnanya ini udah oke banget ya kalian lihat sendiri oke pembagian antara warna langit dan bedaunan terlihat detail banget cuman disini ya itu kurangnya nggak ada stabilizer atau EIS jadi terasa goncang oke dan masuk ke sini dan masuk ke sini disini saya akan sedikit review ya untuk ketahanan baterainya yang berkapasitas itu 5000 mAh dan disini sudah saya tes menggunakan aplikasi PCMark itu dapat baterai life yang gila ini asli awet banget dapat segini tuh 20 jam 50 menit hampir 21 jam biasanya saya tes sih yang sama-sama baterai 5000 mAh itu cuma dapat di mentok 15 jam ya untuk HP jaman sekarang tapi memang disini sayang banget untuk pengecasannya itu cukup lama karena nggak mendukung fast charging 18W ke atas ini mentok di 10W itu dari 10% ke 100% ini akan butuh waktu 2 jam 45 menit nah sekitar 3 jam kurang sedikit ya tapi nggak apa-apa sih yang penting terbayarkan dengan ketahanan baterai yang sangat awet ini oh iya tadi belum kita coba ya untuk tombol yang ada disini ini tombol Google Assistant kita coba dimana posisi saya sekarang ini 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 lebih simpel sih ya kita tinggal tekan tombol yang ada disini oke mungkin itu aja sih untuk video kali ini unboxing dan sedikit coba-coba dari HP terbaru Lenovo LEMON K12 ini kelas entry level hmm misal aja kalau HP ini masuk ke Indonesia menurut kalian gimana ini cuma andaikan ya meskipun ini jelas ini nggak mungkin karena memang untuk brand Lenovo untuk smartphone ya ini udah hengkang dari pasar Indonesia oke jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat dan jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh